Video kali ini Mimin akan membahas tanya soal 16 yaitu tentang fisika nuklir atau ada juga yang menyebutnya fisika inti atau ada juga yang menyebutnya fisika atom yang soalnya ini Mimin dapatkan dari email ya oke langsung aja kita mulai sebuah atom uranium ditembakkan dengan sebuah neutron menghasilkan atom barium atom niobium beberapa neutron beberapa elektron dan energi jika diketahui masa uraniumnya sekian ya kemudian masa bariumnya itu sekian dan masa niobiumnya sekian masa elektron sekian masa neutron sekian energi yang dihasilkan dari reaksi ini sebesar nah ini mungkin agak sedikit rumit ya perhitungannya jadi di soal itu kan udah jelas diketahuinya kalau misalkan dari kalimat pertama kalau uranium itu dengan sebuah neutron ditembakkan dengan sebuah neutron jadi uranium ini ditembakkan dengan neutronnya jadi dia ada di sebelah kiri kemudian setelah ditembakkan ternyata menghasilkan barium niobiumnya dan juga menghasilkan beberapa neutron beberapa elektron dan energi nah disini Mimin tuliskan koefisinya itu A dan B artinya beberapanya itu jadi ada beberapa neutron dan beberapa elektron nah jadi yang kalau kalian belum tahu disitu kan dikatakan neutron neutron itu nilainya itu 0,1 atas bawahnya kalau elektron 0,1 ya bisa ya oke ini udah ada ketentuannya tersendiri entah itu nanti ada juga proton, neutron, riton, dan seterusnya nah kemudian di soal itu diketahui masa uraniumnya sekian langsung aja gak usah Mimin sebutin karena kepanjangan masa bariumnya sekian masa niobiumnya sekian masa neutronnya sekian dan masa elektronnya sekian nah pertanyaannya adalah energi yang dihasilkan dari reaksi ini sebesar berarti kan limitannya energi ya nah cara ngerjain ya pertama langsung aja kita masuk nah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan koefisien reaksi yaitu A dan B nya kan kenapa? karena di reaksinya itu kita belum tahu ada berapa banyak neutron ada berapa elektron yang dihasilkan melalui tembakan uranium dengan neutronnya itu jadi kalau kita tuliskan ulang itu tadi kan sama kayak gini ya oke persamaan awalnya nah disini kuncinya adalah ketika kita mau menghitung energi yang dihasilkan dari reaksi kita harus melihat kesetimbangannya dulu ah bukan kesetimbangannya sih jadi bisa dibilang kita harus sesuaikan dulu agar nomor masa dan nomor atomnya itu yang di sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama jadi dengan kata lain kita bikin nih angka-angka yang di atas ini jadi kalau kita tuliskan ini ada A ini Z angka yang di atas harus sama dengan yang kiri sama di kanan harus sama dan angka yang di bawah juga yang di sebelah kiri harus sama dengan yang di sebelah kanan jadi maksudnya kiri kanan itu membatasin ini ini sebelah kiri ini sebelah kanan nah disini kan sudah diketahui kalau uraniumnya itu nilainya 235 neutronnya itu 1 kemudian yang atasnya ini bariumnya itu 138 neobiumnya itu 93 neutronnya itu 1 elektronnya itu 0 nah tapi karena disini ada coefisien A kita tuliskan A dikali 1 sedangkan disini ada coefisien B berarti B dikali 0 begitu pun untuk yang bawahnya yang bawahnya itu yang dibawahnya 92 yang ini 0 disini ada 56 41 disini ada angka 0 berarti 0 dikali A disini ada angka B tapi ininya minus 1 makanya B dikali minus 1 nah berarti untuk yang atas dulu ini yang atas ya ini untuk yang bawah nah untuk yang atas berarti 235 ditambah 1 yaitu yang ada di sebelah kiri sama dengan 138 ditambah 93 ditambah A ditambah 0 berarti hasilnya itu kan 236 sama dengan 231 ditambah A maka didapatkan A nya itu 5 oke jadi maksudnya ini adalah neutronnya itu nilainya itu ada 5 neutron sedangkan yang di bawahnya sama kayak tadi sebelah kiri 92 ditambah 0 kemudian 56 tambah 41 tambah 0 ditambah minus B oke maka 92 sama dengan 97 kurang B didapatkan B nya itu minus 5 maka elektronnya itu 5 jadi bisa kita katakan kalau di reaksi ini akan menghasilkan barium neobium 5 neutron dan 5 elektron plus energi oke paham ya nah setelah kita dapatkan nilai koefisiennya itu kita masukkan ke persamaan yang tadi reaksi yang tadi kita tuliskan tapi A sama B nya itu kita ganti jadi 5 dan 5 nah untuk menghitung energi itu kita harus mencari defek masanya atau delta M nya artinya kita harus menghitung M di sebelum reaksi harus dikurang dengan M sesudah reaksinya atau M kiri dikurang M tanah berarti kan yang kiri itu kan ada M uranium ditambah M neutron yang di sebelah kanannya ada M barium M neobium sama 5 kali masanya neutron tambah 5 kali masanya elektron kenapa dikali 5 kali karena ada 5 kali makanya kita tuliskan 5 kalau ada 4 ya nanti dikali-kali 4 yaudah setelah itu kita masukkan nilainya M U nya itu tadi 235,0439 masih neutronnya 1,0087 ini ada di soal kok masa bariumnya 137,9050 masa neobiumnya 92,9060 masa neutronnya itu 1,0087 tapi karena ada 5 kali makanya kita kalikan 5 ditambah 0,0005 masa elektronnya ya kemudian dikali 5 karena masa elektronnya itu ada 5 setelah kalian hitung pakai kalkulator atau mau pakai core-coretan bebas M U sudah dapatkan kalau nilainya itu yang disebelah kiri 236,0526 dikurang yang disebelah kanannya itu ada 235,857 maka didapatkan delta M nya itu sekian yaitu 0,1956 SMA SMA itu apa? SMA itu adalah satuan masa atom oke nah setelah itu kita dapatkan langsung aja tulis energi itu nilainya delta M dikali 931,5 931,5 mega elektron volt persatuan masa atom ini udah suatu ketetapan jadi ini tuh ada juga nulisnya tuh hanya 931 gitu tapi Mimin udah coba hitung pakai 931 gak ketemu yang ketemu itu ketika kita ubah menjadi 931,5 jadi biasanya ini diketahui di soal sih ya yaudah kita masukkan tadi sisa delta M nya itu 0,1956 SMA dikali 931,5 mega elektron volt per SMA SMA nya coret setelah kalim-kalikan nanti hasil energinya itu adalah 182,201 mega elektron volt jadi kalau di soal itu kita dapat kalau jawabannya itu yang B bisa ya jadi kalau dari soal ini kalau ditanya energi yang dihasilkan dari reaksi ini sebesar yaitu 182,201 mega elektron volt oke mimin rasa ini penjelasan yang cukup jelas dan singkat gak kalaupun ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar DM Instagram atau tanya di grup diskusi Telegram oke sampai berjumpa di tanya soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati